Dan kini kita terhubung dengan Wali Kota Jakarta Barat, Pak Anas Effendi. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Pak Anas Effendi. Iya, Pak. Iya, Pak. Anda bersama Carlos, kita ingin tahu bahwa seperti apa upaya dari pihak Anda dalam upaya pemadaman kebakaran di gedung Soho ini? Iya, Pak. Carlos. Nah, di jam 21.05, saya menerima laporan dari masyarakat dan dari Badan Pendanggulangan Bungana Jakarta Barat bahwa apartemen New Soho, Senterapat, dan sebelah apartemen Medikiranian jadi kebakaran. Langsung ke vokasi. Kemudian, segera saya hubungi Tudin dan Dinas Kebakaran untuk membantu pemadaman. Dan di lokasi sudah ada 25 unit mobil pemadam untuk memadamkan napi. Juga pihak keamanan, Pak Kapolres dan Pak Kasim bersama-sama jajarannya, juga bersama-sama kami gabung di lokasi. Ya, untuk mengandalkan pengamalan, jangan sampai masyarakat mendekat bangunan yang terbakar jika terjadi bahaya bagi masyarakat. Kemudian, Pemirsa, kami mengalami gangguan komunikasi dengan Anas Effendi, Wali Kota Jakarta Barat. Kami akan coba menghubungi kembali bahwa sebelumnya, Pak Anas sempat menyebutkan bahwa api menyala sekitar pukul 21, lebih 05 waktu Indonesia Barat, merupakan apartemen New Soho. Dan pihaknya telah mengusahakan kedatangan dari Dinas Kebakaran DKI Jakarta untuk mengamankan situasi disini.